Tidak ada 6 bulan, tidak ada apa. Tidak ada 6 bulan dia masuk penjara, tidak ada. Selalu ovenya hari ini, takutnya kaya askar kedua. Bukan ribet kan. Kenapa gue yang urus anak, gue yang biayain anak. Ge scratch saya yang penungjiwa dan bradhan kok dilaporkin polisi gitu. Nah takutnya yang anak anak begitu juga. Karena kalo anak anak kan poklomerat kan cuy kan prior. Jadi waspada dari sini. Gue udah apok dilaporkin orang duluan. Jadi sekarang sepatlah pemenang gue labuin ke 말 Pober kalau dulu pikiran gua ah nggak mungkin lah lapor-lapor itu capek gitu kan oh ternyata emang harus lapor gitu jadi sekarang mendingan daripada nanti ada laporan jaga-jaga ya kalau mau ada kalaupun nanti kedepannya ada kasus perbutan anak lagi yang urusannya bukan namanya kira-kira kita bisa maka fitri ketika diputus gue sebarang kayaknya lu kelihatan berlipiskan air mata kesedihan iya karena terasa lelah 6 bulan loh gila yang gue nunggu sidang bisa lima jam pulang udah datang dari 11 baru kelar baru selesai jam 5 gitu padahal sidangnya cuma sejam capeknya disitu gitu harusnya bisa kerja menghasilkan uang jadinya ini kan dikit-kit polong jadi dikit-kit sekarang baru syuting lagi kenapa karena dari pihak TV pengennya ngeliat dikit dulu di kondisinya bebas atau enggak soalnya kalau nggak bebas ntar udah ngeluarin biaya produksi ternyata nggak syuting gitu udah ntar pas kemarin bebas besok udah mulai syuting udah kembali udah kemana-mana syukuran keci syukuran maku suka bumi kan ikan emang punya nazar ya kalau ini semua selesai dikit pengen bangun eh patiah suhat yang sudah robo dikonggah kusin gitu yang dikitkan akan rawat anak-anaknya sampai sampai kembang itu masyarakat dari dulu sih nggak nggak harus yang ada ada masalah ini juga dari dulu kan ikan juga punya banyak anak apa-apa yang diatuh anak asuh gitu yang menyati kanker apa-apa mungkin karena juga udah diadopsi sama Kak Fitri kan mungkin bisa diciptakan awalnya seperti apa awalnya tadi ada rasa ketakutan karena takutnya nanti ada proses hukum lagi ya kalau ada sesuatu terhadap Niki maka yang merawat yang mendidik itu nanti Kak Fitri jadi gitu itu namanya adopsi atau perwalian sebetulnya bahasa lebih gampang itu perwalian karena adopsi kan terlalu-lalu dalam maknanya jadi bukan bukan diadopsi tapi ada perwalian jadi perwalian itu manakala terjadi sesuatu terhadap diri Niki yang berhak merawat mendidik dan semua itu sudah ada namanya tergantung bahwa dia adalah Kak Fitri tapi akhirnya dicabut perwalian itu enggak gimana sih dicabut Niki nggak bebas kan akhirnya enggak tetap dan ada masalah itu perwalian itu bukan bukan berarti ini anak dibawa kesana tidak itu anak tetap sama Niki jadi di dalam uang hukum itu ada perwalian itu jadi gini sama dengan nano ya jadi kalau kita sekolah kita sekolah itu ada namanya wali murid dan wali orang tua jadi ada jika ada sesuatu ya dia yang ngurusin gitu loh ya jika ada terjadi sesuatu sama dengan ini jadi arkana itu ada walinya walinya adalah Kak Fitri tapi arkana tetap sama Nikita tetap di rumah Nikita dirawat semua jadi nggak ada masalah hanya secara hukum kemana kala ada terjadi sesuatu sudah ada yang diputuskan bahwa ini anak kalau ada sesuatu terhadap diri saya saya sudah tunjuk seseorang menjadi walinya itu akan berlaku kalau terjadi sesuatu kalau enggak nggak ada masalah secara hukum aja supaya tidak ada lagi orang yang rebut-rebutan bahwa saya yang lebih diperhatikan kenapa memilih sosok Pak Fitri gitu kan kalau kami terikat dari awal Nikita hamil lahiran jadi diluruskan ya bukannya adotsi artinya ini perwalian jadi perwalian itu tetap di tangannya Niki tetap dirawat Niki semua bukan ibu sambung juga bukan-bukan karena ibu sambungnya Kamel karena dulu kemarin waktu Niki sempat masuk ンメal hari kami sempatnya si aspir ti